Gairah hidupnya berkelindan dengan media. Semasa kuliah, ia sudah menerbitkan buletin untuk mahasiswa. Namanya Karunggoni. Kabar ungkapan gosip dan opini. Karunggoni itulah yang menjadi bekalnya menjejakkan kaki di dunia jurnalistik. Menyusuri panggung-panggung musik, lalu mewartakannya kepada publik. Baginya musik lebih menarik daripada politik. Kini ia telah jauh melangkah, bahkan melebihi harapannya. Meski hidup mengalir apa adanya, yang nyata pencapaian pria multitalenta ini luar biasa. Baik, Sahabat Medi Indonesia. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menemui seorang laki-laki yang hebat. Mantan wartawan, yang sukses menjadi penyiar radio, penulis buku, pemain film, sutradara, stand-up komediaan. Apa lagi ya? Ah, YouTuber bernama. YouTuber paling unik, satu kamera. Dia adalah Bung Soleh Solihud. Halo. Sahabat Medi Indonesia panggilan ya? Sahabat Medi Indonesia. Sahabat Medi Indonesia. Terima kasih, Bung Soleh. Terima kasih. Respek. Sudah bersedia menjadi narasumber Diksi. Saya suka nama acaranya, Diksi. Diksi, kepanjangan dari diskusi dan refleksi. Wih, luar biasa. Saya mau dipijat. Kan refleksi. Refleksi. Habis diskusi, saya refleksi. Si refleksi. Sudah nanti kita refleksikan. Saya nggak mau dipijat dan refleksi, sakit. Sakit ya? Pernah nyoba. Oh, betul. Nggak mau, nggak mau. Yang di bawah kaki kan. Betul. Yang dipijit itu, aduh. Apalagi kalau yang asam urat. Wah. Udah, refleksi dengan dalam hati aja lah. Nggak usah dipijit-pijit. Kita merefleksikan perjalanan hidup Bung Soleh saja. Jadi, Bung Soleh. Iya. Tadi saya sudah sebutkan. Anda ini predikatnya banyak sekali. Dan semuanya sukses. Nah, sukses relatif kan. Tapi, Alhamdulillah. Semuanya ada karyanya itu aja. Iya. Memangin film, ada 15 film ya. Ada kayaknya ya. Kalau yang termasuk peran-peran yang kecil-kecil itu ada apa. Oke. Nah, dari banyak predikat itu, Sebenarnya passion Anda ini di mana? Dari sekian predikat itu, Sebetulnya passion saya itu di media. Oke, jurnalistik. Media bukan berarti cuma jurnalistik. Sebetulnya yang melibatkan media massa aja. Saya senang maksudnya kan. Kalau kemarin saya jadi wartawan, Itu kan karena di belakang layar. Sekarang saya di depan layar. Saya itu memang sebetulnya passionnya di bidang media massa. Jadi, dari zaman kuliah juga kan udah bikin majalah. Karunggoni. Karunggoni. Boleh itu kepanjangannya apa? Karunggoni. Jadi, anak kuliah di jurnalistik ya? Jurnalistik VKM 4. Jadi, kan kalau persma itu kan identik dengan majalah-majalah serius ya. Politik segala macem lah. Kesenangan mahasiswa lah. Iya. Saya dan teman-teman bukan tipe pembaca seperti itu. Makanya saya pikir waktu di kuliah, Daripada kita cuma maki-maki keadaan, Ngeledekin majalah nggak menarik. Udah kita bikin aja. Bikinlah saya karunggoni. Karunggoni. Iya, tapi sebetulnya passionnya di media. Ya, jurnalistik salah satunya. Ya, kan main film juga kan media hitungannya. Apa, penyiar radio media. Youtube juga media. Berbagai platform media. Iya, senang dengan media. Tapi, media dan yang perlu di garis bawah ya adalah ini. Entertainment-nya. Benang merahnya entertainment. Bukan politik. Iya, hiburannya lah. Oh gitu. Bukan politik, ekonomi, atau yang lain-lain. Dari sejak saya kuliah pun, Saya, Semua mata kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik, Dari mulai wawancara, Penulisan artikel, Penulisan feature, Penulisan pelaporan mendalam, Saya selalu mengambil topik musik. Karena dari dulu saya memang udah tahu, Saya mau jadi wartawan musik. Atau wartawan hiburan. Dengan spesifikasi musik. Ya, yang lebih besar adalah wartawan hiburan. Saya nggak mau jadi wartawan politik. Oke. Ya, padahal, Wada saat Anda kuliah itu kan, Kalau tidak salah, Indonesia kan, Iya. Sedang terjadi gelombang untuk raja mahasiswa. Angkatan 98. Saya masuk 97. Setahun setelah saya masuk, Soeharto Tumbang kan. Masih garang-garangnya sebagai mahasiswa sebenarnya kan. Garang banget, Mas. Ada ikut demo? Saya ikut demo sekali. Sekali. Mei 98, kalau nggak salah itu di Gedung Sate. Karena pengen tahu aja, Ada apa sih orang rame-rame demo? Yuk kita ikut juga. Terus orang-orang kayaknya, Ini harus nih, Karena semua turun. Ini momen yang nggak boleh kita lewatkan. Ini Mei 98, kalau nggak salah. Pokoknya itulah menjelang Soeharto Tumbang itu. Kenapa Anda tidak tertarik dengan politik? Nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Dan apa ya? Saya nggak ngerti yang saya kritisi apa itu. Terus juga, Apa ya? Saya orangnya tidak suka berpikir terlalu jauh ke apa. Saya senangnya melihat yang di depan mata aja. Soeharto kan jauh. Saya mikirnya yang di depan mata aja. Saya kuliah. Orang tua menitipkan saya buat kuliah. Yaudah lah. Saya selalu berpikir, Saya jadi orang yang baik aja dulu. Orang tua saya menyuruh saya belajar. Dan menyuruh saya beribadah. Yaudah, Saya benerin ini aja dulu. Masalah Indonesia, Itu udah ada yang memikirkan. Saya nggak terlalu paham itu. Saya disini, Yang penting ini aja dulu. Tugas dari orang tua apa. Orang tua menyuruh saya belajar. Dan jadi anak yang soleh. Beribadah yang benar. Yaudah. Ini aja dulu nih. Yang di depan mata ini. Tugas saya ini. Tugas saya menjadi anak dan mahasiswa yang baik aja dulu. Masalah order baru. Atau segala macam Soeharto. Bukannya segala macam itu persoalan nasional. Biarlah ada yang lebih ngerti. Yang ngurusin. Toh udah ada yang ini. Saya nggak ngerti. Dan terlalu jauh buat saya kehidupannya. Pusing. Jadi ketika itu, Karunggoni itu bersih. Dari urusan politik. Bersih. Dari konten politik ya. Hiburan aja. Konten happy-happy aja ya. Itu pun yang di Karunggoni. Yang saya bahas yang ada di depan mata. Berita headline-nya. Itu yang berita sampulnya. Tentang yang lagi isu. Yang isu terhangat di VKOM Unpah. Edisi perdananya itu ada soal festival musik VKOM. Kita ngangkat. Soal itu. Band-band yang diwawancarain. Band-band VKOM. Band-band kampus. Iya. Apa. Olahraga yang kita bicarakan. Tim kampus. Yang di depan mata aja. Nggak usah kita ngomongin dulu Indonesia lah. Ini kan di depan mata kita ada dunia kecil nih di VKOM. Yaudah saya bikin Karunggoni untuk membahas dunia kecil kita di VKOM Unpah. Nggak sih nggak sempat terbit berapa edisi? Edisi saya itu, edisi angkatan saya itu berapa tahun ya. Saya itu sempat dua tahunan saya. Sembilan-sembilan sampai 2001. Itu berapa edisi saya lupa. Bulanan ini? Bulanan. Bulanan ya. Iya. Dan rutin tiap bulan ya? Rutin. Saya dua tahun lah sebelum saya keserahkan ke angkatan berikutnya. Coba juga. Itu majalah loh. Majalah apa tabloid? Bukan majalah, bukan tabloid. Dia karena A5 dibagi dua gitu. Jadi A4. Fotokopi. Buletin lah. Inspirasinya dari buletin masjid. Kalau kita hotbah Jumat. Hotbah Jumat. Ya, hotbah Jumat selalu dikasihkan. Sambil nunggu hotib Jumatan. Eh, hotib naik. Zaman dulu kan suka ada tuh. Tinggal diambil. Kita baca. Saya inspirasinya dari situ. Ini kan, oh ini kayaknya dipotokopi. Bisa nih bikin seperti ini nih. Kayaknya lebih murah. Makanya saya fotokopi. Kalau hotbah Jumat kan dicetak kan bagus. Saya pikir ini kita bisa bikin versi seperti ini. Tapi dengan biaya yang lebih murah. Ya fotokopi aja. Jadi Karung Goni. Majalah mahasiswa. Yang didirikan oleh Bung Soleh Solihun. Bersama kawan-kawan ini terinspirasi dari buletin Kotbah Jumat. Ya. Ketika mahasiswa itu, selain menerbitkan majalah, Anda juga menjadi komentator bola, menjadi MC juga. Itu sudah Anda lakukan pada saat Anda mahasiswa ya? Iya. Itu sempat profesional? Enggak. Kalau profesional kan dibayar. Iya. Oh jadi itu tidak dibayar. Artinya Anda tidak mendapatkan penghasilan dari apa yang Anda lakukan. Saya jadi komentator bola pun karena ya itu awalnya teman saya jadi panetia pertandingan bola plastik. Namanya fan plastik. Mereka panetianya, terus saya ini bilang sama teman-teman saya, ini kok sepi ya? Udah sini, gue komentarin aja pertandingannya. Oh komentator live, dia pakai toa gitu ya? Iya, jadi misalnya ini ya, kita di sini, ini yang main di sini. Yaudah lah, daripada habis dipanggilin pemain-pemainnya terus ini nganggurkan, yaudah saya komentarin aja teman-teman sendiri kan. Karena ngerti gitu. Ya itu aja, itu apa karir publik speaking saya dimulai dari lapangan bola plastik. Sebagai komentator ya? Iya. Nonser sih sebenarnya ya? Iya mungkin ya. Kalau komentator kan menganalisa pertandingan. Menganalisa pertandingan. Kalau saya enggak ya itulah, ngomentarin, bandar-bandar ngomentarin. Oh ini dia, misalnya ya itu, yang terlihat saya komentarin. Oke, setelah lulus kemudian Anda bekerja di majalah Treks. Terus majalah khusus musik juga kan itu ya? Ya, awalnya kan MTV Treks, di depannya ada MTV-nya. Itu majalah musik lah, bisa dibilang. Satu tahun ya? Ya, satu tahun lebih dikit lah. 2004 saya masuk, 2005 ya hampir satu tahun lebih. Berapa bulan lah kalau dihitung dari bulan itu. Terus kemudian Anda pindah ke Playboy? Ya, bukan pindah sebetulnya. Playboy itu terbit gara-gara Treks. Jadi, kami di redaksi Treks, itu merasa manajemen itu tidak bisa memenuhi gairah kreatif kami. Banyak kayak keputusan manajemen itu, kok ini sepertinya tidak mengerti bagaimana cara mengelola majalah musik. Nah, beberapa orang redaksi majalah Treks menghampiri Erwin Arnada. Mas Erwin Arnada ini dulu kan pernah jadi pemrednya Treks. Eh, apa? GM. GM Treks. Sebelum dia, apa desain. Intinya, Erwin Arnada ini pernah menjadi general manager MTV Treks. Nah, kami tahu ini Mas Erwin, orang yang paling kreatif yang kita kenal. Dulu kan Mas Erwin juga pernah jadi pemred bintang milenia. Saya dan beberapa ada, dan pemrednya MTV Treks dulu memang pernah di bintang milenia. Pemrednya MTV Treks itu, Hagi Hagoromo, dia di sana jadi red bell di bintang milenia. Makanya, yang terpikir di kami, yang bisa mewujudkan kreatifitas kami adalah Erwin Arnada. Kami meeting lah. Intinya, curhat soal, ini manajemen kok nggak bisa memahami keinginan kreatifitas kami di majalah musik. Tolong dong, cari investor lagi. Kan Mas Erwin kayaknya punya banyak kenalan. Kita pengen bikin majalah musik lagi, yang lebih bagus lah, yang bisa kita berkarya dengan leluasa. Tanpa disangka, itu Mas Erwin di pertemuan itu malah bilang, gue nggak mau bikin majalah dari nol lagi, yang nggak punya nama. Nggak capek, promosi segala macam, kita harus bangun dari nol. Tiba-tiba dia ini, apa ngomong. Gue mau kalau kita, apa, gue mau balik lagi ke majalah kalau kita nerbitin Playboy ya. Ini kan, intinya dia bilang kalau Playboy ini udah nggak perlu dipromosikan, orang udah ngerti. Dan dia di pertemuan itu, dia bilang, ya mau ya, nanti gue cariin ininya, apa, lisensinya. Kita kaget loh, kok tiba-tiba Mas Erwin malah menawarin majalah Playboy. Eh, seminggu setelah pertemuan itu dia bilang, gue udah dapet nih lisensinya. Kok, yaudah akhirnya kita, yaudahlah nggak enak sama Mas Erwin. Ya gitu, jadi sebetulnya kaget juga saya ketika Erwin Arnada itu menerbitkan Playboy di Indonesia. Karena kan, ya kita sama-sama tawalah kultur kita seperti apa, kan. Dan itu kontroversinya memang luar biasa ketika itu, kan. Awal pertama cover itu kalau tidak salah, Andara Early. Iya. Andara Early. Dan Anda berada di Playboy itu sejak awal, ya? Iya, semua yang di tracks. Iya, yang sembilan orang redaksi tracks itu dari awal. Yang membangun, ya yang membangun Playboy itu ya sembilan orang redaksi tracks itu. Oke. Ya, jadi ya kita juga kaget. Nggak tahu memang sebelumnya Mas Erwin udah mempersiapkan, terus tiba-tiba kebetulan ngajak meeting, atau emang dari situ dia punya ide, nggak jelas. Pokoknya nggak lama. Kalau nggak salah seminggu atau dua minggu dia tiba-tiba ngabarin. Gue udah dapet nilai lisensinya. Wah, kan kita kaget ya. Ya udahlah, jadi mau gimana lagi. Dari awal juga kita udah bilang, Mas, tapi ini resistensinya pasti bakal gede nih dari masyarakat. Cuma waktu itu kan dia bilang, ya kita sesuaikan dong dengan kondisi di sini. Nggak mungkin kita telanjang. Maksudnya tahu diri. Nggak mungkin kita nerbitin Playboy sama dengan di Amerika. Kita bikin Playboy yang berbeda. Dari awal juga Mas Erwin udah bilang, kita bikin Playboy yang tidak telanjang, sama dengan majalah pria dewasa lainnya. Kan banyak kan majalah pria dewasa lainnya. Dia bilang, kita lihat, ya kita tahu dia ngukur kondisi di Indonesia gimana yang masih diperbolehkan. Ya jangan ngikutin sana, kalau ngikutin sana ya udah pasti nggak bisa. Nah gitu, tapi ya begitu. Awalnya juga kita syok, wah. Ini yang menarik kan, di susunan redaksi Playboy ini kan, ada nama Soleh Solihun. Soleh Solihun, dari namanya tadi kan. Cita-cita orang tua Anda kan, ini menjadi anak yang toat. Iya, toat. Dan orang tua Anda kan juga dari kalah-kalah. Ya, religius. Religius kan. Itu kan kontradiksi. Apa ada resistensi dari orang tua ketiga itu? Waktu mau ada rencana pindah ke Playboy, saya bilang sama orang tua saya. Anda sampaikan ke orang tua. Pak, mau pindah kerja, mau nerbitin Playboy. Terus bapak saya bilang, itu bukannya majalah telanjang. Nggak, disini mah nggak telanjang, kayak yang lain aja, kayak majalah lain. Oh, yaudah, orang tua saya gitu. Cuma, apa, ya dia mah nggak ngelarang, nggak marahin itu. Walaupun ibu saya demo sih, tapi... Ibu Anda ikut demo? Ibu saya ikut demo, terus dia ketawa-ketawa. Jadi ketika itu kan memang resistensi dari publik cukup tinggi, kan? Banyak orang demo, kan? Ibu saya kan simpatisan PKS. Oke. Jadi dia bilang, ini mama habis demo. Demo menolak Playboy. Terus dia ketawa-ketawa, ini teman-teman mama nggak tahu. Nggak tahu nih, anaknya juga di Playboy. Tapi dia ketawa-ketawa, bilang ini habis demo, demo Playboy. Tapi nggak melarang. Orang tua saya, nggak yang melarang, yaudah, emang cuma nanya aja apa, gimana ini penghasilannya. Kalau gitu kan perusahaan, yang kekhawatiran mereka cuma satu, ini kenapa pindah dari perusahaan yang udah mapan ke perusahaan yang baru, itu aja. Tapi apapun resistensinya tinggi, publik ketika itu. Bahkan ada yang menyebut, Playboy ini bukan produk jurnalistik. Iya. Iya kan? Playboy ini produk pornografi. Iya kan? Gitu kan? Tapi kemudian itu terbantahkan, ketika seorang Soleh Solihun, menjadi juara. Iya kan? Menjadi juara dalam Anugrah Adiwarta. Iya, Anugrah Adiwarta. Jadi Anugrah Adiwarta ini adalah salah satu anugrah untuk jurnalis yang bergengsi ketika itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada budgetnya mungkin. Dulu ada satu brand. Adiwarta, nama brand tertentu sekarang sudah, kemudian berubah menjadi Adiwarta, lalu sekarang sudah tidak ada. Penghargaan pergerakan jurnalistik yang lain, yang bergengsi itu ada Mokhtar Lubis, ada Adi Negoro, dan tadi Adiwarta itu salah satu pemenangnya adalah Bung Soleh Solihun ketika berada di Playboy. Untuk kategori... Feature seni dan budaya. Feature seni dan budaya. Tahun berapa itu? 2007. 2007 ya? Iya, kan itu majalah terbitnya 2006. Oke. Jadi buat 2007, tulisan yang pernah terbit selama 2006 kan, ada periodenya kan, yang pernah diterbitkan dari bulan ini sampai bulan ini. Oke. Dapatnya di 2007, Anuger Hadiwarta. Boleh tahu itu cerita tentang apa yang Anda tuliskan? Tulisan saya, ada dua yang masuk final. Kategori Feature seni dan budaya itu, F.S. seni dan budaya itu, dari tiga tulisan, dua tulisan saya, satu tulisan orang lain. Jadi saya sudah yakin, minimal saya dapat dua lah. Walaupun saya nggak juara satu, saya pulang bawa 6 juta lah. Iya, ketika itu nominasi 3 juta ya? Iya, juara satu 18 juta. Juara dua dan tiga, 3 juta, 3 juta. Saya pikir, ah lumayan nih, saya pulang bawa 3 juta nih, eh 6 juta. Yang satu itu, yang nggak menang, tulisannya berjudul, Menunggu Matinya Majalah Musik. Itu sebetulnya... yang dialami oleh track. Iya, Feature yang saya ambil dari skripsi saya, Sari-Sari Pati atau ringkasan skripsi saya, saya bikin Feature. Jadi judulnya, Menunggu Matinya Majalah Musik. Yang satu lagi, Aksara Sekarang. Portret Hipster Masak, eh, Portret Hipster Jakarta, kalau nggak salah. Pokoknya Aksara Sekarang judulnya. Soal komunitas Aksara. Itu yang juara. Oke, ini menarik itu, Menunggu Matinya Majalah Musik ya? Apa isi tulisan itu? Saya isi tulisan itu, sebetulnya kayak menceritakan Majalah Musik dari zaman aktuil, sampai ke News Music, segala macam. Itu kan mati semua. Terus, Tabula Idmumu, Majalah News Music yang muda musika, terus, rata-rata ya Majalah Musik mati. Pop Music pernah ada. Pop City atau apa ya majalah? Ya Pop City kalau nggak salah. Rata-rata Majalah Musik di Indonesia, nggak ada yang tahan lama, semua mati. Nah, makanya saya kasih judul menunggu matinya Majalah Musik. Ya, intinya soal itu. Soal cerita Majalah Musik di Indonesia dari aktuil sampai yang terbaru tahun 2004, kalau nggak salah. Itu kira-kira Anda tuliskan nggak? Penyebab dari kematian Majalah Musik itu apa? Selalu berulang masalahnya. Pertama, investor yang tidak mengerti, manajemen yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola majalah musik. Yang paling utama itu, rata-rata. Nggak ngerti gimana nih menjual majalah musik. Rata-rata orang-orang yang saya wawancara itu, dari sisi redaksi ya terutama ya, tidak mengerti bagaimana si marketing itu menjual majalah musik. Dan ketika saya di Rolling Stone pun mengalami seperti itu. Kami redaksi merasa, marketing kayaknya, lu nggak ngerti deh gimana cara ngejual majalah musik. Ini kan bukan majalah, bukan majalah, maaf, yang konsumsi publiknya, apa, gede banget. Ini bukan surat kabar yang semua orang bisa mengerti. Ini tuh orang tertentu yang, Ya, segmented. Segmented banget, yang memang, ya, pengen tahu soal musik. Nah, rata-rata, salah satu problemanya adalah itu. Tidak bisa mengelola, apa, nggak ngerti bagaimana cara mengelola majalah musik. Atau yang kedua, ditinggalkan oleh penulis-penulis kuatnya. Kayak aktual kan, setelah Remy Silado pergi, itu mulai ini, apa, mulai tidak kuat tulisannya. Iya, betul. Rata-rata kayak gitu. Makanya kan pas, saya mengutip salah satu, apa, omongan dari Remy Silado, kan saya tanya, Kang, kalau ada yang punya duit, mau nggak bikin lagi majalah musik. Dia bilang, nggak mau, soalnya udah pasti nggak akan laku. Tapi memang, bisnis media itu memang tidak mudah sih. Yang berbasis cetak ya. Ini bahkan saya bilang, sebelum kita bakal tahu ada, senjakala media cetak seperti ini kan. Itu saya memperkirakan, majalah musik bakal mati, sebelum kita tahu bahwa, digital ini bakal... sekarang revolusi teknologi digital ini kan, ya menggeser semuanya, semuanya. Belum lama, Koran Tempo edisi cetak, sudah mengetikan. Oh iya, Koran Tempo ya? Iya, betul. Ganti ke versi paper. Lalu, bulan Januari ini, Indopos. Grup-grup besar sudah mulai tumbang ya? Grup-grup besar sudah mulai tumbang. Media Indonesia masih kuat. Alhamdulillah. Makanya bikin begini-begini. Betul, itu dia. Jadi memang harus transisi. Kita harus siap menghadapi perubahan zaman lah. Karena kalau tidak siap dengan perubahan zaman, kita akan terlindas, akan tergilas oleh perubahan zaman itu. Maka kan berbagai macam diferensiasi, ya termasuk saya menemui Bung Soleh Soleh Kuti ini kan, sebagai upaya untuk bertahan. Itu kira-kira. Karena kalau tidak, ya pasti akan menghadapi nasib yang menyedihkan sih. Banyak, banyak sekali. Media-media berita itu majalah salah. Saya pernah bekerja di berbagai media. Majalah berita itu semuanya sudah tidak ada. Kalau kita bicara majalah berita mingguan, yang bertahan sampai saat ini, cuma Tempo dan Gata. Selebihnya forum, sinar, panji semuanya sudah habis. Tabloid-tabloid-tabloid citra sudah tidak ada kan. Majalah high juga sudah berhenti. Nova masih ada sih Nova. Nova masih ada. Walaupun tipis banget. Intisari masih. Tapi itu kalau kita lihat, yang masih bertahan-bertahan itu, yang orang-orang tua masih pada beli. Betul. Iya, yang punya pelanggan setiap. Iya. Nah, masalahnya, kalau regenerasinya tidak berjalan, ini mereka bakal ikut mati bersama matinya para pelanggan ini. Betul. Iya. Tinggal tunggu waktu. Tempo masih dibeli karena orang-orang, maksudnya orang-orang yang 40-an ke atas masih pada aktif membeli. Intisari memang buat orang-orang pensiunan kan. Betul. Nah, masalahnya regenerasinya ini, kalau tidak bagus, ya pasti akan memiliki nasib yang sama. Itu memang tidak mudah sih. Nah, era digital ini kan semua bisa menjadi jurnalis. Iya. Portal-portal online bermunculan kan. Anda ini latar belakangnya sebagai seorang jurnalis kan, kecimpung cukup lama lah menjadi jurnalis, terutama jurnalis yang buruk. Nah, fenomena saat ini, dengan begitu banyaknya media-media online, jurnalis yang berbasis di media sosial, itu menurut Anda seperti apa? Menurut saya ini jadi sebuah peringatan buat jurnalis-jurnalis beneran ya. Iya. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa ada bedanya loh antara jurnalis karbitan dengan jurnalis beneran. minimal ya dari sisi soal akurasi atau tanggung jawab pemberitaan. Dengan semakin banyaknya orang yang mudah melaporkan sesuatu, nah jadikan sebetulnya posisi-posisi, ya maksudnya kan kekuatan media masa jadi sedikit berkurang ya. Iya. Kekuatan jurnalis jadi sedikit berkurang. Orang bisa dapat liputan eksklusif dari, misalnya orang kadang-kadang yang followersnya banyak, itu bisa dapat akses lebih bagus daripada wartawan ya kan. Betul. Nah menurut saya ini sebetulnya kayak peringatan buat para jurnalis untuk meningkatkan kualitas mereka dan menunjukkan bahwa eh ini bedanya nih kalau orang yang mengerti jurnalistik dengan orang yang tidak gitu. Ya sudah saatnya ini ya apa, ini apa, meng-upgrade diri sendiri lah minimal kalau kayak, dan kalau misalnya media-media masa yang sudah establish, minimal dia bisa menunjukkan bahwa kualitas tulisannya lebih bagus daripada caption-nya, apa, selebgram misalnya, yang memberikan berita-berita yang lebih bagus atau yang nggak, ini walaupun sekarang kenyatanya beda ya. Semakin banyak yang clickbait-clickbait norah ya. Itu dia. Justru kalau kata saya itu nanti bisa jadi anceman, nanti orang lama-lama kalau terlalu banyak, kalau terlalu sering bikin berita yang norah dan clickbait yang tidak ada hubungannya dengan isi berita. Dengan isi berita. Orang makin tidak percaya sama media masa besar lama-lama ya. Saya sih khawatirnya seperti itu. Kalau sudah kehilangan kepercayaan, nanti orang mendingan, ah nggak usah ke si ini, mendingan ke individu ini atau ke YouTuber ini lebih ini. Ya harusnya sih gitu. Ya jangan cuma, mikirin duit itu memang wajib. Apa, mikirin duit itu ya haruslah. Kalau nggak ada iklannya kan, nggak bisa kerja juga orang-orang wartawannya. Tapi ya tolong dijaga porsinya lah. Jangan sampai masyarakat, apa, enak sama media yang nanti jadi nggak percaya lagi. Ah, paling isinya nggak nyambung sama judulnya gitu. Anda sering menemui itu. Iya, dan selalu tertipu. Meskipun, eh ternyata benar isinya nggak ada hubungannya. Tapi cuma ya gitu, lama-lama saya suka jadi males baca berita yang online-online gitu. Karena belum apa-apa, udah ada sedikit antipati. Kadang-kadang kan berita belum jelas, udah ditulis. Masalah nanti yang diomongin bakal konfirmasi atau mengajukan sanggahan itu soal lain kan. Ini kadang seringkali gitu kan media. Iya, betul. Belum jelas sumbernya, atau baru sekedar rumor. Rumor. Udah dinaikin. Masalah nanti ini salah, bisa diperbaiki di berita berikutnya. Kan kayak gitu sekarang, kan pola pikir ya kan. Yang penting cepat dulu. Masalah tepat itu nomor dua. Kadang-kadang gitu. Cepat, cepat. Tepatnya nggak dipikirkan. Padahal salah satu syarat produk journalistik itu kan harus cover both sides, harus ada verifikasi. Dan itu Anda temui tidak banyak sekarang. Tidak banyak. Ya antara mungkin, ya karena mau nyalahin, nggak tahu juga salah siapa ya. Soalnya kadang-kadang kan yang reporter-reporter online dapat kuota, target berita dari redakturnya. Apalagi online kan. Satu reporter minimal berapa berita harus ditulis. Ya wajar kalau mereka akhirnya nulis asal kan. Yang penting nanti bisa direvisi di berita berikutnya. Jadi kalau menurut Anda kualitas sejurnalis-jurnalis saat ini itu seperti apa? Agak mengkhawatirkan ya. Ya Anda ini kan pernah menjadi jurnalis, sekarang kan Anda menjadi narasumber ya. Ngedimente interview oleh banyak jurnalis. Ya, nah agak mengkhawatirkan. Setidaknya di media hiburan ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bicara kalau di luar hiburan. Setidaknya kalau di dunia hiburan, itu kualitas jurnalisnya mengkhawatirkan, maksudnya kayak, saya sering mendapat wawancara yang pertanyaannya kok tidak menarik, atau kayaknya, itu kan udah ada, lu bisa, apa, lu bisa cari itu di Wikipedia, gua misalnya gitu. Jadi, itu hal paling standar ya, kayak misalnya wawancara, pernah beberapa kali ada wartawan minta janjian, janjian wawancara, ketemuan, yang ditanyakan tidak seberapa. Hal yang sebenarnya bisa ditanyakan lewat telepon, yang kirain kan, ya, kalau wawancara bertemu kan harus membahas topik. Wawancara khusus lah. Ya, topiknya agak panjang, atau bikin profile, atau mau membahasnya lebih banyak. Kalau cuma menanya satu, dua pertanyaan, minta ketemu, ya elah. Terus, kadang-kadang kualitas pertanyaannya, ya, kalau di dunia hiburan, ya, mengkhawatirkan. saya juga pernah, bahkan, pernah, apa, mau, apa, promo film nih, ke, sebuah media online ternama lah. Ini ternama, dengan kredibilitas jurnalistik yang orang sudah mengakui lah. datang ke situ, si wartawannya seperti tidak tahu mau menanya apa, jadi bingung kemana-kemana, dan bahkan dia kayaknya belum lihat trailer film yang sedang saya promosikan. Tidak tahu film saya ini, film tentang apa. Karena masih nanya, ini filmnya tentang apa ya? Padahal dia itu, pas si wartawan yang di media ternama itu, saya datang, setengah jam lebih baru datang, redakturnya, apa, pokoknya reporternya, yang mau wawancara. Jadi sebenarnya kan punya waktu, buat minimal nanya dulu itu, mau ngapain sih mereka, oh promo film, film apa, minimal kan dilihat dulu, trailernya, dibaca press release-nya, hal-hal basic, hal-hal yang sederhana kan. Ya, hal-hal mendasar, yang bisa, jadi modal. Begitu datang, udah lama kirain riset. Pas datang, sama juga ini kayak bingung, nanyanya itu, udah gitu berdua lagi yang nanya. Nanya kemana-mana? Nanya kemana? Dua-duanya sama? Sama, dua-duanya terlihat sedang meraba-raba, ini mau wawancara kemana nih? Udah gitu kan, saya wawancara berdua, sama Aurelie. Padahal, Soleh Soleh Hood sudah terkenal ketika itu dong. Ya, sedikit lah. Intinya, ya intinya kan ada karyanya, minimal bisa. Udah gitu kan, kalau mau wawancara, sebetulnya kan, jangan ke satu orang aja. Ini ada, si artis perempuannya mau ikut promo film juga. Mereka kayak tidak minta dananya apa-apa. Ya, mungkin mereka lebih gak ngerti lagi mau nanya apa ke sini. Ya, jadi seperti itu kayak, kok kualitas? Iya. Ya. Itu menyedihkan sih. Menyedihkan? Itu menyedihkan. Jadi, menjadi jurnalis itu memang tidak mudah. Iya. Sebelum kita datang ke narasumber itu, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Iya. Udah gitu sekarang kayak, banyak mungkin yang muda-muda ya. Persoalan kayak, etika atau apa ya. Wawancara tuh minimal kan, ngasih tahu dulu, mas saya dari media ini, mau wawancara, boleh gak? Ini gak? Tiba-tiba, sering tuh kalau di acara-acara, tiba-tiba datang aja. Mas, ini gini-gini. Siapa yang itu? Iya. Kan harusnya minimal. Iya, merkenalkan diri dulu. Mas, kami dari ini, wawancara ya, ini gak, tiba-tiba datang. Lagi diem, tiba-tiba. Jadi mas gimana? Eh, apa ini? Tapi Anda pernah marah gak? Saya pernah marah kalau misalnya kayak, ada yang nanya, bukan berhubungan dengan saya. Misalnya, ada yang ditanya. Doorstop, kalau doorstop, biasakan rame-rame. Kalau, saya sih gak apa-apa kalau orang doorstop terus gak ngerti. Yaudah lah, itu meskipun menyedihkan, tetap, ya namanya juga doorstop. Dia tidak siap kali dengan narasumber saya. Tapi saya pernah marah kalau misalnya dia nanya tiba-tiba, Mas, menurut Mas, ini gimana? Ngapain nanya-nanya? Yang saya sempurna marahin, kalau gak ada hubungannya sama gue, gak usah nanya ke gue, tanya aja sama orangnya. Yang ngapain kan nanya, kok si ini gini? Ya kenapa kan? Saya gak mau bicara sesuatu yang bukan kapasitas saya. Saya suka marahin. Tanya aja sama dia, ngapain nanya sama gue? Enggak mau bikin karya sama ini lagi? Atau kalau enggak, enggak mau kolaborasi sama ini? Kenapa lo mesti nanya gitu ya? Kenapa mesti spesifik seorang itu? Maksudnya kan kayak, saya suka marahin kalau gak ada hubungannya sama gue. Beberapa kali tuh, waktu ada kasus, misalnya siapa artis kena narkoba, Mas, minta komentarnya dong. Lepon. Buat apa? Enggak, soal ini aja. Oh, enggak mau. Saya kan gak ngerti psikologis dia. Jangan disama-samain. Nanti disangkut-pautkan misalnya, artis pelawak memakai narkoba karena depresi atau apa. Nanti kan dia hubung-hubungin sama statement saya. Saya bilang, enggak, enggak ada. Enggak mau, itu enggak ada urusannya sama gue. Saya bukan psikolog, enggak bisa ngementarin alasan seseorang melakukan sesuatu. Kan enggak ngerti juga. Tapi pernah enggak ada media yang menurut Anda, belum menuliskan tentang Anda? Ya ada media-media online yang kayaknya salah kutip, yang ada. Tapi belum terlalu parah. Enggak sampai ada menuntut atau enggak, enggak. Meminta untuk diralat begitu? Diralat? Kayaknya enggak. Cuma salah kutip, salah-salah, tangkap-salah, tangkap ada sih. Cuma ya, kita cuma mengelus dada aja lah. Makanya saya, saya, iya, merasakan. Dulu ketika saya jadi wartawan suka kalau ada narasumber-narasumber yang bilang makasih, wawancaranya bagus, saya enggak ngerti. Saya pikir, ya memang tugas wartawan bikin wawancara yang bagus lah. Kenapa mesti senangnya berlebihan seperti itu gitu. Saya merasakan sekarang, setelah jadi narasumber, oh, memang enak ternyata kalau dapat wawancara yang menyenangkan itu. Wawancara yang menyenangkan itu tidak banyak. Betul. Iya. Kita minum dulu. Sambilnya sudah. Asik. Minum dulu, sahabat media Indonesia. Bukan oleh Jutu Elevet ya? Oleh Jutu Elevet. Kalau media Indonesia apa? Jujur bersuara. Jujur bersuara. Jujur bersuara. Jujur bersuara. Waktu saya pertama datang ke Jakarta, itu saya masih tidak terbiasa dengan budaya cipika-cipiki. Di Bandung kan nggak ada cipika-cipiki. Jadi suka bingung kalau cipika-cipiki sama cewek itu. Ini cewek yang mana yang boleh dicipika-cipiki ini? Terus kan masih suka kaguh kalau cipika-cipiki itu kayak masih ada perasaan enak gitu. Apalagi kalau jomblo.